Poster satu. Dan kritik terhadap pemerintah tentang mahalnya biaya kuliah pada saat itu. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Student Service 2010. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang mahasiswi bernama Laura yang sedang mengikuti kegiatan belajar di kelasnya. Namun beberapa saat kemudian Laura pun merasakan sakit di bagian perut hingga membuatnya terjatuh pingsan. Kemudian setelah diperiksa rupanya sakitnya Laura tersebut disebabkan karena dirinya kurang makan, sehingga dosennya pun menyarankan agar Laura lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi seperti daging. Namun Laura pun mengatakan kalau daging terlalu mahal mengingat dirinya bukanlah berasal dari keluarga yang berkecukupan. Singkat cerita sesampainya dikontrakan masalah pun kembali mendatangi Laura, di mana Laura yang kumpul kebo bersama pacarnya pun kini tengah mengalami kesulitan untuk membayar sewa kos pada bulan itu. Sebenarnya Laura merupakan gadis yang pintar dan pekerja keras karena selain menjadi mahasiswi dirinya juga bekerja part-time, sayangnya Laura mendapatkan pacar yang buruk dan cenderung pemalas dalam hal apapun, bahkan karena terlalu malas ketika mereka sedang melakukan pengenceritan pacarnya tersebut selalu meminta Laura yang bergoyang. Kemudian pada malam itu ketika sedang melakukan pengenceritan lampu di kamar mereka pun tiba-tiba saja mati, dan hal tersebut dikarenakan mereka belum membayar tagihan listrik pada bulan itu, namun bukannya membantu atau berusaha mencari solusi pacar Laura pun justru terlihat kesal dan menyalahkan Laura. Setelah itu Laura pun merasa kalau dirinya harus mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lantas Laura pun segera membuka laptop dan berusaha mencari pekerjaan lain yang cocok untuknya dari internet, lalu Laura pun akhirnya menemukan sebuah forum yang berisi tentang para pria yang menawari para gadis muda untuk melayani pijat enak dengan mereka. Kemudian karena tergiur dengan uang yang ditawarkan Laura pun akhirnya membalas salah satu pesan dari seorang pria di forum itu, di mana dengan sedikit ragu Laura pun lalu mengirim biodata tentang dirinya dan menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang profesional dan belum berpengalaman dalam hal memijat. Tidak disangka pria tersebut ternyata malah tertarik dengan Laura dan mengatakan bahwa dia akan mengajarinya, di mana pria itu pun kemudian mengirimkan fotonya yang ternyata merupakan seorang pria tua bernama Joseph, lalu pada keesokan harinya setelah menguatkan diri untuk pekerjaan barunya Laura pun segera pergi ke hotel yang telah disepakati dan terlihat Joseph sudah menunggunya di sana. Setelah itu sesampainya di kamar Joseph pun terlihat memberikan selembar surat ke Laura yang berisi tentang apa saja yang harus Laura lakukan, di mana yang pertama Laura harus menanggalkan satu persatu pakaiannya lalu merabah dirinya sendiri. Singkatnya ketika Laura melakukan hal tersebut Joseph sendiri terlihat menikmati pertunjukan itu sambil memainkan rudalnya. Akan tetapi karena melihat Laura masih terlalu kaku Joseph pun akhirnya menyuruh Laura berhenti dan duduk di sampingnya untuk bicara, lalu di saat waktu bermain telah selesai Joseph pun terlihat memberikan sejumlah uang yang membuat Laura cukup senang karena jumlahnya yang menggiurkan. Singkatnya berkat pekerjaan barunya itu Laura pun akhirnya bisa makan enak bersama beberapa teman kuliahnya, setelah itu Laura pun kembali melanjutkan pekerjaan part timenya sebagai customer service, lalu diselah pekerjaannya itulah Laura pun sesekali kembali membuka forum yang kemarin dia kunjungi untuk mencari pelanggan jasa service darinya. Sampai pada akhirnya Laura pun bertemu dengan seorang pria yang ingin menggunakan jasa servisnya, namun pria tersebut mengatakan kalau dirinya hanya memiliki uang untuk membayar Laura saja dan tidak memiliki uang lagi untuk menyewa hotel, singkatnya mereka pun akhirnya pergi ke sebuah parkiran sepi dan memutuskan untuk bermain di dalam mobil. Namun berbeda dengan Joseph pelanggan Laura kali ini ternyata ingin meminta sesuatu yang lebih kepada Laura, di mana Laura yang awalnya hanya bekerja menggunakan tangan dan mulutnya saja dipaksa untuk melakukan pengenceritan, lalu meski sempat menolak Laura pun akhirnya hanya bisa pasrah ketika dirinya diprot-prot-prot secara paksa oleh pelanggannya itu. Setelah itu sesampainya dikontrakan Laura pun akhirnya jujur dan menceritakan tentang pekerjaan dan kemalangan yang dia alami kepada sang pacar, berharap akan mendapat simpati dan perhatian ternyata yang Laura dapat hanyalah sikap acuh dan tidak peduli dari pacarnya yang pemalas itu. Kemudian karena habis kesabaran Laura pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan pacarnya dan hidup sendiri dengan menyewa sebuah kamar pembantu, sesekali Laura pun juga terlihat melakukan pemotretan nakal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Singkat cerita masa kuliah Laura pun hampir memasuki akhir semester di mana Laura kini harus mencari uang lebih agar bisa menamatkan kuliahnya, lalu pemilik studio pun terlihat menawari Laura untuk menjadi pemeran film pengenceritan dengan bermain dengan tiga orang sekaligus. Namun dengan tegas Laura pun menolak tawaran tersebut karena Laura merasa bahwa dirinya belum senakal itu. Setelah itu ketika dikontrakan Laura pun terlihat melakukan video call dengan temannya yang memiliki profesi seperti dirinya, di mana temannya itu mengatakan kalau dia baru saja membeli tas berandet dari hasil melayani 20 orang sekaligus. Lalu Laura yang mendengar hal itu pun menjadi sedikit kaget namun di sisi lain Laura sendiri juga merasa iri dengan pencapaian temannya tersebut. Hingga pada suatu hari di saat Laura sedang bekerja sebagai pembantu di sebuah apartemen, majikanya yang tertarik dengan paras cantik Laura pun menawarinya untuk tinggal di sebuah kamar mewah yang ada di sana namun dengan syarat Laura harus bersedia untuk di smackdown setiap hari. Namun Laura menolak tawaran tersebut dan menegaskan kalau dirinya bukanlah seorang wanita murahan. Singkat waktu kuliah Laura pun akhirnya sudah memasuki semester akhir dan kini dirinya membutuhkan sebuah laptop baru agar belajarnya lebih maksimal, namun di sisi lain tabungannya pun ternyata belum cukup untuk membeli laptop yang dia inginkan. Sampai pada akhirnya Laura pun teringat tentang Joseph orang yang menurut Laura merupakan pelanggan paling baik, di mana Laura pun lalu menghubungi Joseph dan langsung membuat janji untuk bertemu. Singkatnya mereka pun akhirnya kembali bertemu dan terlihat Joseph sudah membawakan sebuah laptop baru untuk Laura. Akan tetapi Laura yang awalnya mengira Joseph tidak akan berlebihan dalam meminta servis darinya pun ternyata menginginkan sesuatu yang lebih menantang, di mana Joseph pun terlihat mengikat Laura dan memaksa memasukkan rudal mainan ke dalam goa milik Laura. Singkatnya setelah semua selesai Laura pun segera mengambil laptopnya dan pergi meninggalkan hotel itu. Kemudian sesampainya di kontrakan Laura pun terlihat hanya bisa menangis meratapi kemalangan yang lagi-lagi telah menimpannya, di mana Laura pun lalu menghubungi pacar barunya yang bernama Benjamin dan memintanya untuk datang ke kontrakan, lalu setibanya Benjamin di sana Laura pun akhirnya jujur dan menceritakan tentang pekerjaannya ke Benjamin. Namun di luar dugaan ternyata Benjamin pun tidak mempermasalahkan hal itu dan tetap menerima Laura apa adanya, terlebih ketika Benjamin tahu kalau semua itu Laura lakukan demi membiayai hidup dan kuliahnya. Kemudian di malam itu juga setelah Laura merasa cukup tenang mereka pun langsung melakukan pengenceritan. Singkat cerita setelah mendapat dukungan dari sang pacar Laura pun akhirnya tidak ragu lagi untuk secara penuh terjun dan menekuni bisnis jasa servisnya itu, namun kebanyakan pelanggannya adalah para pria tua bangkotan yang tinggal menunggu ajalnya. Hingga pada suatu hari karena waktu bersamanya dengan Laura sering diganggu dan Laura sendiri juga terkesan lebih mementingkan para pelanggannya, Benjamin pun akhirnya menjadi cemburu dan merasa sangat kesal kepada Laura. Puncaknya ketika mengetahui kalau Laura tega membohongi dirinya hanya untuk bertemu dengan Joseph Benjamin pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Laura. Di sini Laura yang sangat mencintai Benjamin pun segera meminta maaf dan memohon agar Benjamin tidak pergi meninggalkannya. Bahkan Laura pun terlihat sampai rela menghisap burung milik Benjamin di depan umum agar memperoleh maaf darinya. Namun cara Laura yang meminta maaf seperti itulah yang kemudian malah membuat Benjamin semakin hilang simpati dan membenci Laura. Singkat cerita nasib malang Laura pun semakin bertambah ketika semua foto vulgarnya yang dulu ternyata telah disebarluaskan oleh pemilik studio ke internet. Dan karena hal tersebut seluruh warga di kota itu pun kini memanggil Laura dengan sebutan wanita murahan. Singkatnya karena terus mendapat tekanan Laura pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari kota itu dan meninggalkan kuliahnya. Akan tetapi di waktu yang bersamaan Laura pun tiba-tiba mendapat tawaran dari Joseph yang kembali ingin menggunakan jasa servis darinya. Di mana Joseph pun menjanjikan imbalan sebesar seribu euro asalkan Laura mau menservis dirinya selama lima jam. Kemudian karena tergiur dengan uang yang dijanjikan Laura pun akhirnya menerima tawaran dari Joseph tersebut. Namun di luar dugaan setibanya di tempat tujuan Laura pun ternyata diminta untuk memberikan servis kepada beberapa teman Joseph yang ada di sana. Dan hal tersebut diperparah ketika mereka semua malah menggesek apem basah Laura dengan sangat ekstrim hingga membuat Laura kewalahan. Singkatnya dengan tubuh sempoyongan Laura pun segera keluar dari klub itu untuk pergi ke hotel mengambil uang yang sudah dijanjikan oleh Joseph. Namun sesampainya di sana ternyata uang yang Laura terima hanyalah 100 euro saja tidak sesuai dengan jumlah yang sudah Joseph janjikan sebelumnya. Dan karena hal tersebut Laura pun hanya bisa menyesal dan menangis sejadi-jadinya. Setelah itu di hari berikutnya Laura pun terlihat bercerita ke salah satu temannya jika dirinya akan meninggalkan kota dan berhenti dari kuliah. Namun temannya pun menyarankan agar Laura tetap melanjutkan kuliahnya dan untuk masalah absen beserta materinya teman Laura tersebut berjanji akan membantunya. Lalu Laura yang mendengar hal itu pun akhirnya menjadi sangat senang dan kembali bersemangat. Singkat cerita dengan sisa uang yang dimiliki Laura pun akhirnya pergi meninggalkan kota itu. Lalu sesampainya di kota yang baru Laura pun tinggal di tempat salah satu temannya sampai dirinya mendapatkan pekerjaan baru. Singkat waktu Laura pun lalu mendatangi beberapa toko guna mencari pekerjaan yang baru untuknya. Namun usahanya tersebut selalu gagal karena Laura hanya memiliki paruh waktu saja untuk bekerja mengingat dirinya tetaplah harus melanjutkan belajar. Hingga di saat Laura hampir putus asa Laura pun bertemu dengan seorang pemilik kafe yang kemudian menawarinya untuk bekerja di sana. Sempat kehilangan harapan Laura pun kini dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu menyemangati dirinya. Bahkan si pemilik kafe pun juga tidak melarang Laura belajar di sela-sela pekerjaannya. Seperti menemukan sebuah keajaiban Laura pun akhirnya bisa lebih fokus dalam belajar untuk menghadapi ujian akhir semester yang akan datang. Singkat cerita tibalah hari di mana ujian akhir semester dimulai. Laura yang kembali ke kota yang pernah menghancurkannya pun terlihat memandangi hotel tempat pertama kali dia memberikan servis kepada Joseph. Setelah itu Laura pun segera pergi ke kampus untuk mengikuti ujian yang akan menentukan masa depannya. Sampai pada akhirnya di saat hasil pengumuman ujian telah tiba Laura pun segera mengeceknya menggunakan komputer di kafe tempat kerjanya. Dan hasilnya Laura pun akhirnya berhasil lulus dengan mendapatkan nilai terbaik. Dan di akhir cerita Laura yang kini sudah menjadi seorang sarjana pun terlihat membagikan kisahnya di televisi. Di mana Laura pun lalu menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah tentang mahalnya biaya pendidikan yang membuat ribuan pelajar kurang mampu harus berjuang mati-matian untuk studi mereka. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!